Inilah alasan Indonesia tidak punya senjata nuklir part 1 Yang pertama karena Indonesia berada di dalam zone of peace freedom and neutrality atau disingkat ZOPAN Yang memastikan kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir Baik uji coba, pengembangan, kerjasama dan menyediakan bahan baku senjata nuklir Yang kedua yaitu karena biaya riset dan pengembangan senjata nuklir memerlukan anggaran yang sangat besar Belum lagi biaya bahan bakunya yang sangat mahal Contohnya uranium yang kepemilikan dan peredarannya diawasi ketat oleh badan tenaga atom dunia Atau International Atomic Energy Agency Yang ketiga jika Indonesia mempunyai senjata nuklir maka itu akan menjadi ancaman bagi negara-negara lain Lebih spesifik negara-negara ASEAN yang menyebabkan Indonesia bisa dibenci bahkan dimusuhi Dan tentunya mendapatkan sanksi-sanksi ekonomi dan politik yang sangat merugikan Indonesia